Halo teman-teman kembali lagi di ada jalan selalu ada jalan yang penting kita mulai saja dahulu sebelum lanjut video-nya silahkan subscribe like serta share sebanyak-banyaknya Halo teman-teman jumpa lagi di ada jalan di video kali ini saya akan mereview terkait sistem aplikasi pencatatan penjualan online shop ya teman-teman ya di layar sini sudah ada stok masuk penjualan report penjualan dan ada menu untuk pengunduhan ya jadi sistem aplikasi ini ini develop sendiri teman-temannya ini sangat mudah sekali jadi yang penting kita juga tahu secara prinsipnya ya ini kita menggunakan appsit ya teman-temannya Nah langsung saja kita review terkait stok masuk ini ya jadi stok masuk ini berisi semua produk kita ya di untuk penambahan item baru kita tinggal klik aja di sini kita masukkan contoh jilbab anak jilbab ya kita masukkan kita ketik jilbab kemudian kita masukkan fotonya teman-teman masukkan fotonya dan kita masukkan jumlah barangnya berapa yang masuk akan lima harganya per petisnya Rp20.000 ya teman-teman ya kita save Oke ini sedang sinkron ya apa-apa kita lanjut ke menu penjualan ya kita akan jual yang produk yang tadi kita kita masukkan tadi ya Oke kita ada skripsi kita pilih ya kita pilih jilbab ini tadi jilbab ini ya yang benar-benar ya oke kita masukkan kuantisnya ada di empat ya nampak harga jualnya kita di Rp25 ya keambil margin Rp5.000 aja ya oke tetap penjualnya di Rp100.000 ya kita pilih untuk kasasi kita pilih manual transfer nah disini adalah menampilkan harga pembelian tadi ya ada dia 20.000 Rp20.000 per bisnis dan total harganya Rp80.000 Rp80.000 ya kita save sudah kita lihat repotnya teman-teman disini nah disini ini ya teman-teman menampilkan repotnya jadi berubah ya ini menampilkan repot dari semua transaksi ya untuk penjualan di seperti ini ini pembacaannya 2000 tahun 2020 tahun 2020 bulan Juli pembelian di Rp353.000 nilai penjualan di Rp419.500 jadi laporan jadi Rp64.500 dan seterusnya teman-teman ya dan dibawahnya ini ada sampingnya ini ada menu pengunduhan menu pengunduhan ini saya buat ini untuk kebutuhan ini ini ya pengolahan data secara sheet atau secara Excel ya jadi kita tinggal klik aja disini Hai nah kita akan terhubung ke menu Google sheet ya Nah ini tadi adalah repot yang ditampilkan tadi untuk penjualan teman-teman ini ada database penjualan ada database untuk produk disitu baik cukup sekian review aplikasi ini ya teman-teman ya nanti untuk app sheet itu apa dan bagaimana cara menggunakannya akan saya bahas di video selanjutnya sekian video tutorial kali ini jika ada yang belum jelas silahkan tuliskan di kolom komentar semoga video ini membantu dan jangan lupa untuk berbagi karena berbagi informasi tidak harus menunggu kita pintar selamat menikmati selamat menikmati